Ikuti terus ya, Selebrita Pagi, Selebriti Dalam Berita And next, Pemirsa, it's a big news Jadi, pernikahan Vicky Prasetyo dan Angel Elga itu terancam dibatalkan Wow, kenapa ya? Karena ada Farhat Abbas ingin menjebloskan Vicky ke penjara Wuh, seperti apa cerita selengkapnya? Cek di saw Kita hari ini lagi di acara Brando Sower Angel, terus bestseller partinya aku Gue gak tau pesta bujangnya apaan nih Di tengah persiapan pernikahan Vicky Prasetyo dan Angel Elga Bulan Februari mendatang Tiba-tiba saja pengacara kontroversial Farhat Abbas Sesumbar mengatakan jika pernikahan Vicky dan Angel terancam batal Lantaran Vicky terancam hukuman 20 tahun penjara Atas kasus dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh Vicky Telah diproses di Polres Bogor, Jawa Barat Penipuan pengelapan 372-378 KUHP oleh Vicky Prasetyo Hari ini pemeriksaan saksi yang kedua Harapan kita agar segera dipanggil untuk segera ditahan Vicky Prasetyo Tamatnya karir Vicky Jadi kalau dia menyerahkan atau ketahuan berbohong Bisa-bisa dia jadi gagal menikah dengan Angel Tapi sekali perkara yang terungkap dan diperisa berbarangan Vicky akan menghadapi tuntutan lebih dari 5 kasus Dan Vicky akan berada di penjara lebih dari 20 tahun Anjing menggonggong kafila berlalu Vicky yang pernah merasakan hidup dalam bui Seolah tamau ambil pusing dengan lontaran mantan suami Nia dan Yati itu Jelang pernikahan mereka yang sudah dipelupuk mata Vicky dan Angel justru asik merayakan bridal shower dan pesta bujang Dijuluki sebagai playboy pensiun menghentikan daftar terakhir dari perempuan-perempuan yang dekat dengannya Hari ini kalau dia nggak tahu bridal shower itu apa Terus aku harus dijelaskan Tapi ini bikin buat kejutan dari saudara-saudara Dari teman-teman dekat Dari WLO juga Jadi aku sebenarnya nggak tahu Dan aku bisa ngomong gimana-gimana Soalnya aku belum melihat di atas itu kayak gimana Cuma aku disuruh datang Pakai baju bol begini Apa yang kamu rasain setelah kamu ditutup matanya Aku tetap memandang wajahmu sih Enggak, kamu gelap apa-apa terang Nah itulah aku kalau tanpa ada kamu Membedanya kalian belakang kan buaya daratnya udah insya Kalau kita buaya Sekarang udah berubah Cicak Saya belum tahu nih saya diapain Kamu bukan istri saya Kamu siapa? Jadi kamu parah langit Dia seumur hidup aku kerjain kayak begini Rencananya pasangan ini akan menyebar 3.000 undangan Dan pesta pernikahan akan digelar secara mewah Lantas apa kata Vicky dan Angel Soal banyaknya sponsor yang ikut ambil dalam pesta pernikahan mewah mereka? Bukan sombong sih ya pernikahan kita menghabiskan hampir 5 mil ya Sebenarnya kita nggak milih endorse Sebenarnya kita nggak milih endorse Vicky awalnya udah persiapannya sekian gitu kan Tapi ternyata pernikahan kami alhamdulillah dapat dari tangkepan netizen bagus Mendoakan dan juga banyak yang merasa Menurut netizen ini pernikahan yang cukup viral Jadi pada saat ada yang menghubungi kita ke manajer Apa segala macam mereka yang menawarkan Saya mau dong endorse ini buat pernikahannya Mbak Angel dan Mas Vicky gitu Endosan hak-hak yang besar Dapat bagiannya segini Yang endorseannya sekian Dapatnya sekian Jadi sesuai dengan porsinya Yang pernikahan ini saya rasa bahwa Jadi kita malah nggak ngeluarin malah masuk Tinggal selangkah lagi Angel dan Vicky akan sah sebagai suami istri Kehadiran Angel dalam hidup Vicky Mampu merubah image Vicky menjadi lebih religius Tak jarang Vicky tampil bak pendakwah Meski hanya di depan calon istrinya Barangkali pernikahan ini Menyadarkan Vicky untuk insaf menjadi pria yang selalu tebar pesona terhadap lawan jenis Namun apabila kita dalam perseteruan dalam sebuah kehidupan Si pria tidak boleh menggunakan kekasaran Ataupun main Nabi Muhammad diturunkan ke dunia Karena kita semuanya tidak dalam ahlakul karima yang baik Ahlakul karima yang bagus Sehingga kita tidak layak untuk dibilang pemuda muslim yang tangguh Terima kasih telah menonton!